Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya Misal ada seseorang yang istihadur Nah, dia itu Melakukan sholat duhur Diakhirkan dengan tujuan Bisa juga melakukan sholat asar Jadi sekalian sholat duhur Dan sholat asar Tapi sholat duhurnya itu diakhirkan Nah, seperti itu boleh apa tidak ya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Tadi Mbak tadi Menanyakan tentang Wanita yang istihadur Apakah boleh mengakhirkan Sholat duhurnya di akhir waktu Agar kemudian bisa sholat asar Di awal waktu dan jedanya Tidak terlalu panjang Para pemirsa sekalian Sebetulnya istihadur ini adalah Keadaan dimana seseorang sedang Tidak berhadap besar Dia dalam keadaan yang suci tetap wajib Sholat, tetap wajib berpuasa jika itu Terjadi di bulan Ramadan Hanya saja ketika dia Melakukan sholat Atau berwudu Wudunya tidak seperti wanita Yang sedang suci Tidak istihadur Kalau kita wanita yang tidak sedang Mengalami istihadur Boleh-boleh saja Melakukan sholat Fardu Satu, dua, sampai tiga kali Dengan satu wudu yang sama Akan tetapi Wanita yang istihadur Para ulama, jumur ulama Dari Madab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i Mengatakan Bahwa penyebab batalnya Wudu bagi wanita yang istihadur Adalah keluarnya waktu sholat Atau habisnya waktu sholat Dan datang waktu sholat yang baru Dalam hal ini Ketika Tadi, si mbak tadi Mau melaksanakan sholat zuhur di akhir Silakan-silakan saja dia melakukannya Akan tetapi Apabila sudah keluar waktu zuhur Dan masuk waktu asar Lalu dia mau melaksanakan sholat asar Dia tetap diwajibkan Untuk mengulang wudunya Atau mengambil wudu terlebih dahulu Sebab apa? Sebab wudunya yang tadi Untuk yang dia lakukan Untuk melakukan sholat zuhur Sudah otomatis batal Begitu masuk waktu sholat asar Hanya saja Para ulama dan Madab Hanbali Agak sedikit berbeda pendapat Dengan pendapat mayoritas ulama Semagaimana yang disebut oleh Al-Buhuti Di dalam Kasyaf Al-Qinna Begitu juga yang Pendapat dari Al-Binu Ibn Qudama Di dalam kitabnya Al-Mughni Kita dengarkan sejenak pendapat dari Al-Buhuti Di Kasyaf Al-Qinna Jadi Al-Buhuti mengatakan Bahwa Apabila seorang wanita Melakukan Atau mengambil wudu Lalu kemudian Datang Tak lama kemudian datang Waktu sholat Dia boleh-boleh saja Langsung sholat Tanpa harus mengambil wudu yang baru Apabila tidak ada Darah sama sekali yang keluar Namun Apabila setelah dia berwudu Lalu kemudian Masuk waktu sholat Lalu dia melihat Ada yang keluar Dari Mohon maaf Organ intimnya Yaitu bercak darah Istihabo Maka dia diwajibkan Untuk mengambil wudu lagi Mengulangi wudunya Karena wudu yang tadi Sudah batal Terima kasih telah menonton